bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman teman rpm dimanapun kalian berada berjumpa lagi dengan saya di rpmbang dumba channel teman teman baik di kesempatan kali ini kita akan jalan jalan ini di kandang mitra breeding di banjar negara jawa tengah teman teman baik di video kali ini saya akan menjelaskan tip ternak agar cepat untung teman teman disini di kandang pak noman dokter noman teman teman banjar negara ini adalah mitra breeding dari rpm teman teman dulu di sini ini pak noman ini perdana teman teman baru pertama ternak ini dumba dumba dan kambing ini dulu beberapa enggak beberapa ya ini total keseluruhan dulu ngambil dari tempat kami teman teman indukan indukan bunting jadi disini saya akan membagikan sedikit video atau penjelasan yang mana tips ternak agar cepat untung teman teman oke kita akan jalan jalan sambil saya jelaskan teman teman nah disini ada cempe cempe lokal yang mana ini adalah hasil paninan yang kini sudah mulai berkembang teman teman ini dulu pak noman ini berawalan dari 25 ekor dan dua pejantan teman 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 25 ekor betina dulu belinya ngambilnya itu pas bunting semua teman teman sekarang sudah menjadi 43 ekor total keseluruhan teman teman 43 ekor itu termasuk induk dan anak dulu ngambilnya pas buntingan ini beberapa bulan sudah mulai panen teman teman nah itu untungnya ternak ngambil buntingan dan yang paling penting adalah jika kalian ingin membeli domba ataupun gambing yang sudah bunting harus tahu pejantan ini terlebih dahulu agar tidak salah hasil anak teman teman dan ini ada domba batur juga jantan semua ini umur tiga bulanan ini dulu ngambilnya dari kami induk untuk anak cuma baru umur beberapa bulan teman teman ini sudah ada umur tiga bulan disini cuma ini agak kurang bakan sedikit kurang bakan jadi agak kelihatan agak kurus teman teman ini untuk kualitas sebenarnya full ada di video kami dulu pas masih belum apa waktu belum dicukur ini rapat full bulu semua untuk cempe nya dan ini indukane teman teman ini indukane dari itu dua cempe yang tadi ini indukane baru laktasi satu kali dan ini katanya udah dikawin lagi beberapa bulan yang lalu ini posisi udah bunting mudah dua bulanan teman teman udah bunting mudah ini habis cukur juga cuma ini kurang rajin juga teman teman ini untuk kualitas indukane rapat juga teman teman full bulu lah spek full bulu nah dan ini ada doro bunting teman teman ini doro bunting ini hasil paninan juga hasil paninan tapi udah posisi doro terus kawin disini udah pada bunting teman teman lagi pada bunting maksudnya oke kita lanjut lagi disini ada ah ini anakan juga ini hasil panin juga domba lokal bunting jantan umur sekisaran 4 bulanan teman teman nah dan disini ada indukan indukan juga indukan bunting indukan bunting muda teman teman nah intinya buat teman teman pemula yang ingin berternak domba teman kambing ya utama di domba teman yang rotasinya perputarannya itu lebih cepat sekala apa ya maksudnya cepat beranak dan cepat berkembang gitu teman teman karena memang untuk umur kandungannya apa maksudnya ya karena untuk umur kawini siklus birahini intini itu putarannya lebih cepat di domba daripada kambing teman teman nah ini dulu ngambilnya bunting bunting dari beberapa dari sekian ekor indukan bunting sekarang udah menjadi 43 ekor total ini udah lumayan berkembang banget teman teman nah ini induk dan dorot sampur ini posisi bunting semua disini teman teman nah ini yang kira-kira akan lahir sekitar 2 dan 3 bulan yang akan datang teman teman baik teman teman ini yang indukannya dari yang sempit-sempit tadi teman teman ini udah bunting tua lagi nah ini udah bunting tua bisa disimak nah itu susu ini udah kelihatan teman teman ambingnya udah pada kelihatan nah ini bunting tua semua boleh kita cek teman teman nah ini udah pada bunting tua nah ini bunting tua untuk indukan indukan dari cempe yang tadi lokal teman teman ini disini kawini sama pejantan teksel teman teman ini pejantannya dan ini ada cempe juga ini umur sekitar kurang lebih satu bulanan ini ini indukannya ini ruang koloni teman teman ini sebagian cempe-cempe nya ada disana dan ini dikawin lagi sama pejantan teksel nah ini pejantannya dari kita juga teman teman udah jumbo banget disini teman teman nah disini koloni ruang kawin cuma ini ada yang belum dipisah teman teman ini ada yang lagi kawin juga udah ada yang bunting beberapa disini teman teman nah ini bunting juga doro nah dan ini ada etawa juga indukan dua ekor nah ini teman teman ini lagi bunting muda posisi bunting muda oke nah itu beliau nya bapak noman lagi sibuk teman teman ini kesimpulannya begini teman teman ini dulu beliau ngambil 25 ekor doro dan induk posisi bunting semua posisi bunting dan kini sudah alhamdulillah berjalannya waktu sudah berkembang biak total populasi disini 43 ekor yang sudah ada dan ini rencana akan memperkembangan untuk kandang kandang akan dibangun lagi disini lahani ini nanti untuk eh apa ya untuk yang anak-anak dan apa ya yang baru melahirkan teman teman nah nanti disini lokasinya untuk apa ya pemekaran kandang nah ini kandang baru ini sebelah sini teman teman ini alhamdulillah sudah mulai berkembang ada kandang baru nih juga nah disini yang kandang pertama dulu teman teman masih ala kadarnya dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu ini udah berkembang dengan baik entah itu dari populasi dan juga peningkatan kandangnya teman teman dan ini rencana yang akan datang di bulan Agustus ini akan mulai pembangunan lagi disini di lahan ini ini nanti akan dibangun kandang dan insya Allah yang sebelah sini katanya pengen khusus teksel dan marino dan yang sini yang di sebelah sini itu untuk lokal nanti di eksperimen dikawin silang sama pejantan teksel teman teman dan lanjut lagi kembali ke awal teman teman disini saya hanya membagikan video ataupun tutorial yang mana sedikit pengalaman teman teman sedikit pengalaman jadi dulu ini berawalan beli domba lokalan bunting doro ataupun indukan bunting bunting nah ini berjalannya waktu disini udah pada beranak udah panen sempit sempitnya dan sebagian induk induknya udah pada bunting lagi teman teman jadi disitu ada keuntungannya lebih cepat putaran keuntungan gitu teman teman dan yang terpenting adalah meskipun kita beli udah bunting kita harus tahu silsilahnya pejantan ini apa seperti apa gitu jangan sampai kita beli bunting tapi nggak tahu pejantan ini seperti apa gitu teman teman baik teman teman sepertinya sampai disini dulu untuk sedikit tutorial tip ternak cepat untung pastinya banyak kekurangan dan kesalahan dari saya mungkin penjelasan kurang jelas saya mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga video bermanfaat buat teman teman dan jangan lupa dukung selalu channel rbm bangdomba channel dengan cara like komen dan share agar kita bisa lebih semangat lagi untuk berkarya untuk menghibur kalian semua dan terima kasih buat teman teman yang selalu ngikutin kami kamu ucapkan banyak banyak terima kasih dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses ternak Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih